Desa Siedemann merupakan sebuah desa yang terkenal dengan pengeranjin songketnya yang memiliki ciri khas tersendiri terutama pada motif songketnya. Salah satunya yaitu pada toko kupu-kupu tradisional weaving songket. Berkaitan dengan pengabdian masyarakat yang mengusung tema tentang peduli bencana COVID-19, tim pelaksana melakukan observasi mengenai kendala apa saja yang terdapat pada toko tersebut. Menurut hasil observasi dan wawancara dengan mitra, dikatakan bahwa selama pandemi ini terjadi penurunan omset penjualan yang cukup drastis pada toko tersebut. Berdasarkan atas permasalahan yang dialami, tim pelaksana memberikan solusi sebagai berikut. Yang pertama, yaitu membantu dan mengajarkan pelaku UMKM untuk mempromosikan produk melalui digital marketing yaitu pembuatan e-commerce. Di sini, kami menggunakan aplikasi Shopee. Selain itu, kami juga membantu pelaku UMKM untuk mempromosikan produk melalui traditional marketing yaitu dengan pembuatan pamflet dan bursur. Di sini, kami juga ikut berpartisipasi dalam menyebar luaskan pamflet maupun bursur tersebut. Solusi yang kedua, kami memberikan pelatihan mengenai sistem pembukuan sederhana dengan menggunakan aplikasi buku khas untuk mempermudah mitra. Solusi yang terakhir yaitu membuatkan katalog produk. Tujuan dari solusi-solusi tersebut yaitu mitra dapat bertahan di masa pandemi dengan berinovasi melalui beragam jenis pemasaran. Selain itu, mitra juga dapat melakukan traktasi yang benar dengan pelatihan yang sudah diajarkan oleh tim pelaksana. Kami berterima kasih dengan adanya program kerja ini sangat membantu dalam mempromosikan produk kami yang tentunya akan meningkatkan pangsa-pangsa produk kami ini. Dan juga dengan dibuatkannya katalog sangat membantu sekali untuk customer dalam melihat produk kami. Selain itu, kami juga sangat berterima kasih karena sudah melatih kami dalam pencatatan pemasukan maupun pengeluaran usaha kami dengan media aplikasi yang berupa pencatatan tas. Sebagai tanda terima kasih atas kerjasamanya, tim pelaksana memberikan kenang-kenangan berupa paperback kepada toko kupu-tupu tradisional Wiffin Songkets di The Morning. Terima kasih telah menonton!